Terakhir, mungkin yang belum pernah ke Ibu Kota Nusantara, tolong naik ke istana. Dilihat kita ini, Ibu Kota Nusantara ini seperti apa. Kedepannya akan terjadi transformasi seperti apa. Kan kelihatan kalau Bapak-Ibu naik ke tempat tertinggi di istana. Kedepannya akan terjadi transformasi seperti apa. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Di mana kurang dari 6 bulan lagi, upacara tanggal 17 Agustus pertama akan digelar di Istana Presiden Baru di IKN. Akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur di IKN pun terus dilakukan. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono, Presiden Jokowi tertarik berkantor di IKN membersamai Menteri Basuki yang akan tinggal di rumah tapak jabatan menteri pada bulan Juni. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menerapkan sejumlah strategi akseleratif guna mengejar target yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi bersama Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Menurut Indra, tahapan percepatan pembangunan infrastruktur dibahas pada setiap pekan dalam rapat koordinasi dengan Sekretariat Presiden dan Tim Gabungan Percepatan Pekerjaan Infrastruktur IKN. Ada skenario khusus untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 dengan langkah-langkah percepatan yang telah disepakati bersama. Hal ini karena pembangunan IKN adalah tanggung jawab bersama, lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan otorita IKN. Indra mengungkapkan, strategi akseleratif tersebut adalah dengan menambah peralatan kerja, jam kerja dalam tiga giliran atau SIF, dan jumlah pekerja konstruksi. Tambahan pekerja konstruksi diestimasikan sekitar 6.000 orang dari yang ada saat ini yang sudah mencapai 15.000 orang. Untuk mengakomodasi tambahan jumlah pekerja konstruksi ini, akan dibangun 12 tower hunian pekerja konstruksi dengan kapasitas 500 pekerja per tower. Sebanyak 8 hingga 9 tower hunian pekerja konstruksi akan mulai dikerjakan konstruksinya pada Juli tahun 2024, seraya menunggu kepastian dari OIKN. Para pekerja tambahan ini akan melaksanakan percepatan di infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas yang target penyelesaiannya paling dekat, yakni di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Mereka akan mengerjakan kawasan istana presiden yang mencakup pengaspalan sumbu kebangsaan sisi timur dan barat, istana negara, istana presiden, dan lapangan upacara. Demikian halnya dengan komponen utilitasnya seperti jaringan listrik, air bersih layak minum, serat optik untuk jaringan internet nirkabel, yang dibangun dalam multi-utility tunnel juga paralel dikejar penyelesaiannya. Masing-masing dari bangunan dan infrastruktur tersebut harus siap digunakan pada April tahun 2024. Terkait jumlah peserta yang akan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, Indra mengatakan sedang dipersiapkan dengan matang segala kebutuhannya. Termasuk hunian untuk pasukan keamanan dengan jumlah total sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Sedangkan peserta upacara VVIP sekitar 5.000 orang. Sejatinya, lapangan upacara dirancang dengan kapasitas 8.700 orang. Indra menegaskan, tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR yakni persiapan infrastruktur sudah ditargetkan Juni sudah tuntas untuk kemudian dilakukan komisioning pada Juli. Pembangunan infrastruktur tersebut difokuskan pada kualitas, keberlanjutan, kecermatan, ketepatan, berbasis teknologi dan sains, serta memiliki estetika tinggi.